Selamat datang di The Komen. Kita akan ambil lagi di segmen The Komen yang paling pintar. The Komen Top Please. Hari ini kita akan membahas tentang kostum pembawa petaka. Kalau kostum kan menarik, kostum kan kayak... Biar keci gitu ya. Baiklah, ini dia kita lihat, ini kostum petaka yang pertama. Astagfirullah, astagfirullah. Dia pakai kostum apa? Ini dia memakai ponco. Bukan. Terkadang kita terhati-hati dalam memilih berpakaian. Karena hal seperti ini bisa saja terjadi. Baju kepanjangan bisa nyangkut di motor. Baju terlalu panjang bisa nyangkut di trotelar. Jangan pakai jas hujan juga yang ponco. Jadi mending apa? Ali atau Ferry? Bukan. Boi kali as. Jangan yang itu terus yang kayak Batman dulu. Jadi mending terusan aja celana sama atas. Atau kalau hujan nggak bisa keluar. Mending baju kepanjangan nggak? Ada pada tangan kepanjangan ditangkepin mulu? Oh nggak. Oh itu tangan panjang. Dalsim nggak? Dalsim baik. Tapi dia suka aja tuh ibu-ibu. Ada yang suka kayak takut sendiri gue ngeliatnya. Kenapa? Oh iya yang takut nyangkut. Kalau yang pakai gamis atau pakai kerudum yang panjang. Hati-hati ya mungkin agak dilipat kali ya. Iya. Mungkin ya ibu ya. Tapi kalau ibu-ibu keundangan ya biasanya di luar mobil yang tutup pintu masih ada kain. Iya 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 itu beneran. Gue sering banget. Itu kenyataan itu. Iya loh. Gapain nanti gue pernah ada yang gitu. Tiba-tiba dia jomblo tante. Ya beli-beli-beli. Cek 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 cek. Tapi abis itu ngamih yang foto. Bagi itu sering banget deh. Iya bonyo dipikirin dimasukin gitu loh. Iya itu atati. Nah ini kita punya foto-foto nonna sinyo juga nih. Kenapa? Suka pakai kostum-kostum nih. Kostum semua paling gue Dia menyamakan diri dengan Kylie Jenner Ini apa jadi Kylie Jenner? Kylie Lipan gue nih Oke kita lihat ini yang dimaksud Nona sinyo mirip Kylie Jenner Kanan, Nona sinyo yang kanan Itu itu bukan rap Oh Kylie Jenner Oh ini yang falling stars Ibu mana sih bu? Itu lah yang warna biru loh Ini ibu di rumah sakit beneran? Beneran lah Ya Allah gue kibik banget kali Tapi ibu niat ya bu ya? Lagi sakit tetap ikutan ya bu Ya abis gue mau pake mobil sport gak punya Mau turun dari helikopter kagak ada Ada foto ketiga ternyata loh Kita lihat nih Keren Oh ibu jadi mister incredible cojok gue bener bu Ini emaknya siapa namanya sih? Elastic girl Itu Amel Karla Ini jadi Amel Karla ibu Bukan Tapi ini Anissa Bahar waktu habis paut Banyak lo makan mie goreng ya bu Bukan lagi Ini pasti SD nya petang nih Iya Makanya siang makannya banyak Bekerjanya begadang ya Begadang apa Wow Jadi apa? Penyihir ya Bukan aku payung mu Aku payung segede gue buset mejanya kayak apaan ya? Tapi ternyata tidak menutupi juga Kalau pake baju pendek Bebas dari tersangkut gear motor Yuk kita lihat ini nih Gear mana sih kamernya Oh ini gear motor yuk nih kita lihat nih Nah Tuh Baju pendek Karena dia rencananya temennya udah nyiapin video dia mau salto gitu Oh emang niat ya Nah ini pokoknya harus waspada gitu pake baju Tadi flyover mana tuh Tendean? Bukan Aduh mohon maaf ini Cawang, cawang, cawang Itu mau dilihat dari jalannya Cihati negara kaum Oh iya Waduh Gimana lah gitu Hati-hati tuh Tinyo kalau lagi naik motor Nggak kadang-kadang aku gak pake apa-apa Oh iya iya Biar gak keserimpe Tinyo diboncangin naik kuku kuda Aduh Ini ada video orang lagi Tentang kostum membawa petaka Kita lihat Bisa mengambil Dari video ini Ini seperti kita bilang tadi Ada baiknya jika kita berpergian memperhatikan Aduh Hal ini juga sering terjadi saat kita menaiki eskalator Tuh Kita lihat nih Memakai bau sana sopan memang hal yang mesti kita lakukan Namun ada baiknya juga kita memperhatikan supaya tidak membahayakan diri kita sendiri Saat menaiki eskalator dilarang untuk berdiri terlalu pinggir Ya Tertama kamu suka yang pake sendal karet merk buaya tuh ya Ya bener Itu suka nyelip Kalau ada tempelan di apa namanya di tangga jalan gitu eskalator tuh ya diperhatikan Kan biasanya suka ada tuh Ada tempelan Ada tempelan Tempelan bukan 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 tempelan yang tempelan di kacanya yang suka ngasih tau Apa Awas bal karet Awas stroller Awas Jangan taruh jari gitu Jangan handstand Bapain jari di eskalator Bapain handstand juga gitu loh Dan jangan nyekir Nggak boleh nyekir Kadang-kadang suka ada yang nyetrum Masa? Eskalator bodoh Enggak beneran seru Enggak beneran seru Enggak beneran Gua parno enggak Eskalator beneran nyetrum Kadang-kadang suka nyetrum Tapi lu pernah nyetrum Maksud gua orang macam mana yang mau naik eskalator tapi nyekir Gua pernah Gua pernah Gua kaya sehatau ngertongan gitu Emang kasurnya Kasurnya memang beneran gak pernah nyekir naik eskalator Masuk gua eskalator dimana lu bisa nyekir Ya macam-macam Kepangan bola terus langsung eskalator gitu Enggak lah Kan bisa aja kayak sendal lo waktu itu lagi copot terus lu akhirnya nyekir Gue di Grand Indonesia belaga budayawan, pakai kain nyeker. Oh gitu? Bisa. Kalau Danang kan emang aktor, seniman, sejati. Jadi enggak akan ada yang mempermasalahkan, ya kan? Kenapa nih? Kenapa lagi nih, Danang? Gak apa-apa, saya begini. Nana Senyo lagi sibuk apa sekarang? Biasa, masih fashion show. Oh keren. Lagi siapin single. Single beneran nih, single. Raja ke masih tertunda sih sebenernya. Iya dong, kapan nganinya? Single terakhir waktu itu. Udah kan udah dua kali, kan? Bukan itu dong. Single maksudnya lagu. Bukan status KTP. Nyanyi. 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 Nyanyi, nyanyi, nyanyi. Belum, belum. Masih mau cari aransmen, apa yang aransmen? Arangernya. Ah tuh Bensi Laban bisa dia? Dia aranger. Enggak, enggak, enggak. Bisa gue utangin gak? Dia murah, apalagi jaman-jaman krisis kayak gini nih? Udah. Udah, udah, udah. Asik ya. Jaman-jaman krisis. Jaman-jaman krisis. Buat tambahinnya nasi kotek dua renceng. Yang penting bayar di depan aja nak. Tuh, apa? Yang penting bayar di depan aja. Tuh, yang penting bayar di depan. Tuh, yang penting bayar di depan. 20 ribu, 20 ribu. Diambil. Iya. Dan jangan lupa, apa namanya, Nona Sinjo juga akan mengeluarkan fashion line. Ya. Clothing line itu adalah Sparrow. Jadi kayaknya konsepnya separoh-separoh. Iya. Dia harus setengah kanan. Dia mah di bawah seriusnya gue heran ya. Emang dia konsepnya setengah kanan. Tapi bukan atas bawah kanan diri. Ngapain? Iya, karena hidup itu harus balas. Iya. Gak selalu ditutupin. Jadi celana kanan, kiri gak ada. Kiri gak ada. Oh, seru ya. Seru. Seru banget. Yang ini gak ada atas indonesi, Nyorena. Kira-tuku singlenya featuring Ben Silaban selaku produser musiknya. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya ada komen. Coba menurut Sifahaju, Syahrah itu orangnya seperti apa? Siap-siap nih Syahrah. Coba. Senang ngeliat setiap pribadi orang. Senang ngeliat setiap pribadi orang. Betul, kamu bisa meramal jadinya nih. Kamu bisa meramal. Kamu senang melihat pribadi orang. Iya, iya, iya. Kalau enggak juga gak apa-apa loh. Kalau enggak juga gak apa-apa. Iya. Maksudnya gimana sih? Gimana, gimana. Jadi katanya Sifahaju, kamu senang. Mungkin maksudnya apa ini kali ya. Bukan senang melihat pribadi orang. Mungkin kayak dia lebih. Aku lebih yang kayak menghargai setiap pribadi orang. Gitu kali.